Halo teman-teman, kita ketemu lagi Saat ini aku mau ngajakin kalian Untuk bikin roti yang lagi kekinian Yaitu Korean Garlic Cheese Bread Ini rotinya tanpa ulen Tanpa mixer Dan juga tanpa cream cheese Tapi dia hasilnya udah ngeju banget Lembut dan juga enak banget Oke, tonton terus videonya sampai akhir ya Kita ini nanti bikin dalam 3 bagiannya Yaitu roti, keling keju, sama saus bawangnya Yang pertama kita mau bikin rotinya dulu Bahan-bahannya 200 gram tebung terigu protein tinggi 125 gram yang protein sendang 220 gram air 1 sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir 2 sendok makan olive oil Dan juga 1 sendok teh ragi instan Cara membuatnya Kita masukkan tepung terigu ke dalam mangkok Lalu gula pasir Garam Dan juga ragi instan Ini kalian boleh pakai merek apapun ya Yang penting pastikan ragi instannya masih aktif dan bagus Oke, setelah itu kita masukkan olive oilnya Kalau gak ada bisa dipandungkan minyak goreng ini ya Setelah semuanya dimasukkan Kita mau aduk-aduk dengan spatula Aduk aja sampai rata Lalu kita tuangin air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk Ini nanti kita gak perlu pakai ulen-ulenan ya Jadi tinggal diaduk-aduk aja Setelah semuanya tercampur rata kayak gini Kita mau tutup dengan serbet atau plastic wrap Dan kita istirahatkan minimal 2 jam Nah ini adonan setelah diistirahatkan 2 jam ya Kita udah agak mengembang Dan glutennya udah kebentuk Dia bisa melar-melar kayak gini ya Kita gak mau ulennya Tapi kita cuma lipat-lipat aja Kita balurin dulu pakai tepung terigu Biar gak lengket Kita pakai scraper Atau solep juga bisa Lalu kita tepuk-tepuk Dan kita lipat aja Kayak gini ya Kalau tangan kita terlalu lengket Dengan adonan Kita bisa pakai minyak goreng ya Kita balurin minyak goreng kayak gini Di tangan Dan juga di scrapernya Lalu kita mau potong Jadi 4 bagian Ini nanti versi jumbo Jadi 1 roti bisa dimakan 2 orang ya Kalau kalian mau lebih kecil Boleh disesuaikan selera aja Lalu kita lipat ke dalam kayak gini Dan kita bulatkan Diputar-putar kayak gini ya Oke kita lakukan sampai habis Kalau udah kita taruh di loyang Yang sebelumnya udah kita olesin sama minyak goreng Kita tata Dan ini nanti kita mau istirahatkan sekitar 30 menit Oke kita sisihkan dulu ini Dan kita bikin part berikutnya Yaitu filling keju dan juga saus bawangnya Yang pertama kita mau bikin filling kejunya Bahan-bahannya 100 gram cream cheese homemade Lalu 2 sendok teh Gula pasir dan 30 ml susu cair Caranya Kita masukkan semua bahan ke dalam mangkok Dan kita aduk rata Cream cheese Kemudian gula pasir dan juga susu cairnya Ini cream cheese ini Bahannya dari Keju cheddar Susu cair dan juga Tepung maizena Cara bikinnya gampang banget Kalian bisa lihat di postingan aku sebelumnya Atau tinggal klik link di atas Oke kalau semuanya tadi udah dicampur rata Kita masukkan ke dalam piping bag Lalu kita sisihkan dulu ya Next Saus bawang Bahannya 100 gram butter 30 gram bawang putih Setengah sendok teh garam Parsley bubuk 1 sendok makan 1 butir telur 2 sendok makan Susu kental manis putih Dan juga Setengah sendok teh Ladaan bubuk Caranya Ini butter yang udah kita lelehkan Kita masukkan ke dalam mangkuk Kita aduk rata Lalu kita masukkan Bawang putih yang udah kita cincang Kita aduk rata Kita masukkan susu kental manis Lalu Kita aduk-aduk juga Kita masukkan garam Lada bubuk Parsley cincang Kita aduk-aduk lagi Dan terakhir kita masukkan telur Kita kocok Dan kita aduk sampai rata Oke kalau udah Kita sisihkan dulu Lalu kita kembali ke rotinya tadi Oke Dan ini dia roti yang udah kita diemi 30 menit Dia udah agak gendutan lagi Dan Ini udah berdempet-dempetan kayak gini Kita mau sayap bagian atasnya tipis aja Silang ya Kita lakukan ke keempat-keempat rotinya Oke Kalau udah kita mau oven Sekitar 20 menit di suhu tinggi ya Sesuaikan oven kalian masing-masing Dan ini dia jadinya Dia Hasilnya kokoh Bagian luarnya beneran kokoh Tapi bagian dalamnya empuk banget Oke kita mau bagi menjadi 6 bagian Tapi jangan sampai putus ke bawah ya Kita gunakan pisau yang bergerigi Biar lebih mudah Kayak gini Lalu kita isi sela-selanya Dengan filling keju yang tadi Setelah itu Kita membaluri dengan saus bawangnya Oke Pastikan semua bagian atasnya itu kena ya Biar nanti rasanya merat Kalau udah kita mau oven lagi Sekitar 10 menit sampai permukaannya kering Dan Ini dia hasilnya Dia kebentuk lapisan agak mengkilat-mengkilat gitu Tapi dia kering ya ini ya Dan Renyah atasnya Empuk banget dalamnya Ini aroma bawangnya kuat banget ya Dan rasa kejunya juga berasa banget Oke Semoga resep ini menginspirasi ya Terima kasih kalian udah nonton sampai akhir Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan share See you on the next video God bless you Dadah Bye 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 bye